Perubahan iklim Iklim berbeda dengan cuaca. Cuaca adalah kondisi sehari-hari yang kita rasakan. Perubahan iklim berarti perubahan dari pola cuaca dalam jangka panjang. Di belahan dunia manapun, manusia merasakan adanya perubahan iklim yang diikuti oleh dampak negatif dari perubahan tersebut. Mengapa perubahan iklim bisa terjadi? Di atmosfer bumi, terdapat gas rumah kaca yang berfungsi untuk menahan panas matahari sehingga suhu bumi sesuai dengan berbagai makhluk hidup yang di dalamnya. Salah satu gas yang penting adalah karbon dioksida atau CO2. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi, keperluan industri, atau transportasi, dan penebangan hutan dapat menyebabkan terjadinya pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas lainnya membuat atmosfer menahan lebih banyak panas dari matahari. Suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan global atau lebih dikenal sebagai efek gas rumah kaca. Karbon dioksida memiliki pengaruh lebih besar pada pemanasan global karena proporsinya yang lebih banyak di antara gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Temperatur di atmosfer akan sangat menentukan cuaca dan pola iklim, sehingga perubahan tingkat kandungan karbon dioksida di atmosfer dapat memicu perubahan yang tak terduga dalam sistem cuaca dan pola iklim bumi. Pola hujan bisa berubah Es di kutub bumi semakin mencair dan permukaan air laut akan naik. Perubahan pola cuaca ini akan membawa dampak pada kehidupan manusia. Musim tanam bisa berubah Air akan berkurang Banjir semakin melanda Dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia juga semakin berkurang. Apa peran hutan dalam perubahan iklim? Pepohonan dan tanaman mengambil karbon dioksida dari atmosfer. Mereka menyimpan karbon dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Proses inilah yang mendukung kehidupan manusia dan hewan. Hutan dan tanah yang berada di bawahnya saat ini diperkirakan menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon. Jumlah ini dua kali jumlah karbon yang ada di atmosfer. Ini setara dengan sekitar 2.000 kali berat total dari 7 miliar manusia di dunia dengan perkiraan rata-rata 70 kilogram per orang. Lahan gambut menyimpan lebih banyak karbon jika dibandingkan dengan hutan atau jenis tanah lainnya. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita kehilangan hutan dan lahan gambut. Jika hutan hilang, kita tidak hanya akan kehilangan fungsi penyerapan hutan, tetapi juga karbon yang disimpan tumbuhan dan tanah yang dilepaskan kembali ke atmosfer akan memperparah perubahan iklim. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan, termasuk lahan gambut, menghasilkan sekitar 60 persen total emisi Indonesia. Hutan juga berperan besar dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim karena hutan menyediakan sumber mata pencaharian alternatif saat terjadi tekanan iklim dan kegagalan panen. Data BPS tahun 2012 menunjukkan 18 juta jiwa atau 63 persen dari 29 juta penduduk miskin hidup di pedesaan, di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kurang lebih 27 persen dari jumlah desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jika hutan dijaga dan dikelola secara lestari, berarti juga akan memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh IFAX? USAID IFAX, Indonesian Forest and Climate Support, memilih penanganan deforestasi dan degradasi hutan sebagai upaya utama untuk membantu Indonesia mengurangi emisi dan menghadapi perubahan iklim. Untuk membantu memastikan pengelolaan hutan yang lebih baik, IFAX bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendesain rencana dan kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2010, IFAX mulai memusatkan perhatian pada sektor pemanfaatan lahan untuk menemukan metode pengurangan emisi yang menggambungkan konservasi hutan dan lahan gambut dengan strategi pembangunan rendah emisi atau Low Emission Development Strategies atau LATS. Kami bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas masyarakat Untuk memastikan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang efektif dan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui forum multipihak untuk mempromosikan konservasi lingkungan. Forum multipihak mempersiapkan rencana konservasi bentang alam yang memetakkan berbagai fitur alam dan kondisi sosial suatu daerah untuk mengidentifikasi nilai konservasinya dan masalah yang mengancam keberlangsungannya. IFEX juga membantu pemerintah dalam menyelesaikan kajian lingkungan hidup strategis yang memusatkan upaya konservasi ke beberapa daerah terpilih dan mendukung perencanaan tata ruang melalui pemetaan area bernilai konservasi tinggi dan area yang rawan terhadap dampak perubahan iklim serta mengusahakan intervensi yang mendukung konservasi dan pembangunan rendah emisi. IFEX juga bermitra dengan sektor swasta di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan untuk memastikan terlaksananya strategi pengembangan bisnis yang mendukung pengurangan emisi serta konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Kami bekerjasama dengan perusahaan pemegang HPH untuk mengidentifikasi nilai konservasi tinggi dalam area konsesi dan menemukan serta menerapkan strategi pengelolaan yang tepat untuk melindunginya. Untuk tetap menjaga hutan agar tetap lestari, masyarakat sekitar hutan butuh pendampingan. IFEX menyediakan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup tanpa merusak hutan atau keanekaragaman hayati lingkungan. Kunci dari konservasi adalah keberdampingan manusia dengan alam. Manusia harus tetap bisa memanfaatkan alam untuk kelangsungan hidupnya, tapi dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan alam secara benar dan bertanggung jawab akan memastikan harmonisasi ini demi masa depan kita semua. Ingat, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya untuk anak cucu kita. Terima kasih telah menonton!